Nonton live Indonesia melawan Korea Selatan Assalamualaikum Sobat SPD Untuk nonton live Korea Selatan melawan Indonesia Itu Sobat bisa nonton di 3 macam ya Jadi yang pertama itu adalah Sobat nonton di siaran TV Digital Jadi untuk siaran TV Digital itu disiarkan langsung oleh RCTI Untuk pertandingannya disiarkan hari Kamis 25 April jam 23.30 Waktu Indonesia bagian Barat ya Kemudian bagi Sobat yang mungkin lagi di perjalanan Mau nonton secara streaming Sobat bisa nonton dengan 2 cara Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Vision Plus Dengan harga paketnya yaitu Premium Sport Mulai Rp40.000 per 30 hari Jadi biasanya ada pajaknya gitu ya Jadi siapin aja sekitar mungkin Rp45.000 kali ya Kemudian bagi Sobat yang mau nonton via Youtube Sebenarnya ada channelnya adalah AFC Asian Cup Tapi biasa ya di log secara region Jadi bagi Sobat yang mungkin paham bukanya Yaudah silahkan dinikmati aja Kalau misalkan mau set trik ya silahkan tuliskan di kolom komentar Oke selanjutnya bagi Sobat yang pakai parabola Untuk parabola MNC Vision Yang parabolanya seperti ini ya Kalau dulu namanya The Vision Itu Sobat bisa isi paket Namanya adalah paket AFC U23 Harganya mulai dari Rp75.000 Untuk channelnya baik di Streaming Vision Plus Dan di MNC Vision itu channelnya adalah Sportstars 4HD Jadi bukan nonton di RCTI Beda ya kalau di parabola ya Kemudian bagi Sobat pengguna Coefficient parabola mini Maupun parabola jaring kakompat yang seperti ini Itu Sobat bisa nonton Dengan paket yang sama Yaitu AFC U23 Harganya Rp125.000 per 30 hari Bagi Sobat yang nontonnya di parabola Untuk jam tayangnya itu Jam 12 malam lewat 30 waktu Indonesia bagian barat Jadi nontonnya jangan sampai kelewatan Atau ketiduran nanti sayang ya paketnya Oke bagi Sobat yang mau beli paket parabola Itu langsung di satri para bodepok Wasp saya di deskripsi video Jangan isi dadakan ya Karena nanti atri dana panjang Malah telat nontonnya Oke bagi Sobat yang nonton video sampai habis Kalian support kami dengan cara like Subscribe, komen, dan share Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh